Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan konsep pernikahan drive-thru yang pernah viral beberapa waktu lalu? Eits, ternyata itu bukan sekedar isapan jempol belakang loh, karena pernikahan drive-thru memang ada di Indonesia. Seperti apa keunikannya? Dan seperti apa drive-thru unik lainnya? Kami telah merangkum 7 drive-thru unik paling update versi on the spot. Pemirsa, jika Anda mendengar kata pernikahan drive-thru, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Hmm, emang agak nyeneh ya Pemirsa? Namun hal ini benar-benar terjadi. Seorang pengguna Twitter, Adara Prayoga underscore alias Oka, membagikan pengalamannya menghadiri pernikahan yang berkonsep drive-thru. Pernikahan tersebut terjadi di Kabupaten Bobor pada 9 September 2017 lalu. Oka juga sempat mengabadikan pernikahan tersebut dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitternya. Sontak, hal tersebut menjadi perbincangan pengguna Twitter lainnya. Dalam video, nampak panggung kedua mempelai menyamping di tepi jalan. Dengan begitu, tamu yang hadir dengan kendaraan bisa bersalaman dengan kedua mempelai tanpa harus parkir atau turun dari mobil. Hal ini dilakukan karena keterbatasan lahan parkir dan agar tidak menutup jalan utama. Bagaimana Pemirsa? Apa Anda juga ingin mengusung konsep pernikahan drive-thru? Pelayanan drive-thru paling unik selanjutnya seru banget nih Pemirsa. Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika Anda bisa pangkas rambut menggunakan sistem drive-thru? Kalau Anda tertarik, jasa unik ini lokasinya berada di Klaten, Jawa Tengah. Karena keunikannya, foto-foto pelanggan yang sedang pangkas rambut di atas motor pun menjadi viral di media sosial. Seperti inilah jadinya jika kita pangkas rambut drive-thru. Wah, orang-orang Indonesia memang punya ide unik ya Pemirsa. Apakah Anda ingin mencoba tempat cukur kekinian ini? Desember 2017 kemarin, sebuah rumah duka Ice Holden di kota Oueda, Nagano, Jepang, membuka layanan drive-thru bagi para pelayat. Fasilitas tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayat manula dan penyandang disabilitas untuk tetap menghadiri upacara pemakaman. Selain itu, pelayat yang tidak memiliki banyak waktu juga sangat terbantu dengan adanya fasilitas drive-thru unik ini. Melalui jendela drive-thru, para pelayat yang hadir akan disambut oleh resepsionis. Kemudian, para tamu mengisi buku tamu dan memberikan uang duka cita. Jenasah akan diletakkan dalam kaca besar anti peluru, sehingga pelayat bisa melihat jenasah untuk terakhir kalinya. Meski tamu tidak turun dari kendaraan, pihak keluarga disediakan monitor untuk mengetahui siapa saja pelayat yang hadir. Praktis sekali ya, Pemirsa. Tak hanya di Jepang, rumah duka Addams Funeral Home di Los Angeles juga punya layanan serupa loh, Pemirsa. Pemirsa, bagaimana ya jika jasa konsultan hukum memiliki layanan drive-thru bagi kliennya? Ternyata di Amerika Serikat ada sebuah perusahaan konsultan hukum bernama Coach Young Law Firm yang melayani jasanya melalui drive-thru loh. Alasannya pun cukup unik, karena gedung yang digunakan sebagai kantor konsultan dulunya adalah bekas restoran cepat saji. Merasa memugar gedung butuh waktu dan juga biaya yang tidak sedikit, sehingga mereka lebih memilih layanan drive-thru. Aneh memang, namun hal tersebut disambut positif banyak orang, termasuk bagi mereka penyandang disabilitas. Mereka sangat terbantu, karena mereka tidak perlu repot-repot masuk dalam gedung. Wah, ada-ada saja ya, Pemirsa. Pelayanan dengan menggunakan sistem drive-thru selanjutnya tak kalah unik nih, Pemirsa. Sebuah perpustakaan Weatherville, Ohio, Amerika Serikat membuat sistem drive-thru untuk memudahkan pelayanan dalam meminjam dan mengembalikan buku. Kehadiran perpustakaan drive-thru ini dianggap sukses, sehingga menginspirasi dibukanya beberapa perpustakaan lain dengan sistem serupa. Seperti di Virginia Beach Library, Arlington Heights Memorial Library, New Harker Heights Library, dan Public Library of St. Cloud. Lalu bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan Weatherville tersebut ya? Ternyata sangat mudah lho, Anda cukup memilih buku secara online. Kemudian operator akan memberitahukan jika buku Anda telah siap, lalu Anda tinggal mengambilnya di loket pengambilan buku. Cukup mudah dan praktis kan, Pemirsa? Ide klinik kesehatan drive-thru pertama kali dicetuskan oleh Stanford University. Karena saat itu sedang merebak kasus flu babi. Diharapkan dengan adanya pelayanan drive-thru dapat menangani pasien dengan cepat dan tepat. Stanford University melakukan pelitian uji coba ke efektifan klinik drive-thru. Sebuah garasi dibuat menjadi tempat pemeriksaan pasien dengan perlengkapan medis yang lengkap. Yang pertama dilakukan adalah suster akan memeriksa kondisi fisik pasien. Jika pasien tidak terlalu parah, maka akan diarahkan ke jalur drive-thru. Di sini pasien akan mendapatkan penanganan dan obat secara langsung. Namun jika pasien terindikasi sakit parah, akan langsung dibawa ke bagian gawat darurat. Mobilitas yang tinggi kadang menjadi alasan utama para pekerja kantoran tidak dapat berdoa di sebuah gereja. Untuk memfasilitasi hal tersebut, di sebuah kota di Tusken, Los Angeles, Amerika Serikat, ada tempat berdoa dengan sistem drive-thru atau layanan tanpa turun. Hal ini membuat para pekerja dengan waktu yang sedikit tidak perlu keluar mobil untuk berdoa. Seorang pendeta juga telah siap melayani dan ikut berdoa dengan Anda. Setelah berdoa, mereka akan diberi seikat bunga, kitab suci, dan sebotol minum secara gratis. Wah, sangat membantu para pekerja yang sibuk untuk tetap ingat kepada Tuhannya ya, pemirsa. Meski drive-thru ini tak seperti pada umumnya, hal ini disambut positif oleh penggunanya karena dianggap bisa mempersingkat waktu. Anda ingin terus update? Selalu tonton tayangan-tayangan versi on the spot ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada info unik dan menarik lainnya. Seorang prajurit Kopassus melakukan pencarian korban bencana longsor dengan tenaga dalam yang dimilikinya. Alat pendeteksi tanah longsor buatan peliti Indonesia diakui dunia. Bagaimanakah proses alat berat bisa mencapai areal bencana yang memiliki medan sulit? Saksikan selengkapnya mengenai fakta-fakta longsor di Indonesia tetap di on the spot.